kita bakalan fokus nimbak jarak jauh kalau misalkan ada musuh di dekat kita untuk sementara gak usah kita apa-apain yaitu dia oke, oke double kill nice dan disini kita victory halo guys, kembali lagi bersama saya Vyveris dan di video kali ini gomongin sebuah game yang berjulukan Jurassic monster world oh iya, dan ini malam-malam ya jadi mungkin suaraku bakal lebih lirih lagi untuk tidak mengganggu orang-orang yang di luar dan game yang satu ini merupakan game perang antara dinosaur-dinosaurus jadi ada suatu tim dinosaurus akan melawan suatu tim dinosaurus untuk memperebutkan suatu tower nah kalo misalkan towernya itu udah kecapai atau jumlah kill itu tuh lebih banyak daripada kill musuh itu tim kita bakal menang gitu dan disini kalian lihat gua udah punya sekitar 3 dinosaurus ada yang kecil ada yang ini ada yang satu ini ini yang baru guys yang sebelah kanan ini dan langsung aja kita to battle oke guys dan disini di awal permainan kita bisa milih kita ingin menggunakan dinosaurus yang mana gua bakal pilih yang di tengah karena dia levelnya udah level 3 yang lainnya baru level 1 langsung aja kita mulai nah disini yang gua suka dari game apa ini dari game dinosaurus yang pernah gua mainin sebelumnya ini grafiknya menurut gua adalah yang paling top kalian lihat wow grafiknya mulus guys nah terus ini adalah yang warna biru itu itu adalah Thor kita dan yang di depan merah sana itu adalah Thor yang milik musuh dan kita disuruh untuk menembaki musuh-musuh yang ada di depan kita nih ditembak semoga cakil nice kill one nih yang depan nih harus di kill nih oh iya terus kita juga bisa pakai ulti kita guys ulti kita yang ada di sebelah kanan itu agak ke atas dikit tengah-tengahnya itu nah itu ultinya itu kayak gini guys tuh dia berputar dan kalau musuh yang di dekatnya dia kena serangannya dia itu damagenya sampai sekitar 2 ribuan jadi kalau yang dinosaurus kecil kena serangan ulti dinosaurus ini langsung mati guys oke kita hancur oke rampage nice satu lagi oke sip kill ini oke please mati dong oke kita asis guys terus nya masih ada satu lagi oke sip asis lagi dan kalian lihat di sebelah atas itu tuh skor biru atau skor kita sudah lumayan tinggi ya dan di depan tuh ada musuh lagi waduh guys di sebelah kiri gua ada kucing yang mengganggu aktivitas oke ini dia ada musuh kita coba ajar aja oke bentar lagi dia bakal mati guys oke sip kill itu tuh yang kecil tuh nyao nya lebih kecil nice monster kill nah ini lagi nih aduh kita bakal coba pakai ulti kita nice nyao nya sudah sedikit berkurang guys oke dia menuju ke arah kita tapi kita tetep aja coba serang dia guys nice triple kill oke mana lagi yang harus kita serang oh iya kalo misalnya kalian bingung mana yang harus kalian serang kalian bisa lihat di map sebelah kanan atas oke itu dia ada musuh dua musuh datang guys itu dia oke dari atas ternyata kaget gua oke itu dia kita akan hajar atau kita bakal deketin pakai ulti kita oke sip terkill terus itu juga ada yang kecil guys tapi gak sampai kita coba cari yang ada di depan kita aja oke oke dan tower ini nih fungsinya bukan cuma untuk apa sebagai apa ya sebentar fungsinya si tower itu bukan cuma sebagai pelindung kita dari musuh tapi juga sebagai apa namanya healing jadi itu tempat buat kita heal guys oke sip kill terus mana lagi ya hmm itu towernya musuh ya tower utamanya musuh tapi gua gak tahu itu bisa di hajar atau enggak kita coba aja guys semoga kita bisa masuk kita bakalan coba dulu oke tadi yang kecil guys kita bakalan hancurin pakai ulti nice sekali serang langsung mati tuh pakai ulti tuh oh kita gak bisa kesitu guys ya elah ya ampun ini mati gak ya btw gua terus pocok nih tolong oke kita kill triple kill kita pakai ulti kita oke sip victory dan tim kita mendominasi pertarungan ya dan kita dapat beberapa reward kita masuk aja kita main menu oke ini sebenarnya lumayan sih tapi main menu aja oke seperti itulah gameplay dari game ini ya dan ini grafiknya bener-bener bagus menurutku dan kita bakal claim sesatu kita dapat claim di sebelah kanan bahwa itu ada claim ya ada telur yang bisa kita claim tiap pertandingan terus ini ada shop isinya ya itu kalian bisa ya beli pakai uang kalian ini juga free sih kita pencet terus kita dapat 10 gold terus offer ini ya pakai duit kita lah semua shop itu pakai duit kita terus ada survey dimana ini buat ningkatin bentar ini buat aduh kenapa push push ini dia guys ya kucing orang kita aduh ini yang dari tadi mengeong-ngeong oke kita bakal turunin oke guys kucingnya sudah keluar dari kamar ini dan langsung aja kita lanjut oke dan disini kalian juga bisa nambahin dinosaurus kita dan kalian lihat disini kalian juga bisa upgrade dinosaurus kalian kalian bisa upgrade mulai dari levelnya mulai dari apa senjata-senjata yang kalian bisa beliin dia senjata yang lebih kuat lagi dan disini gue bakal coba level up karakter apa ini dan kita bakal confirm oke dan ability slot dia bertambah 2 dan kita dapat 1 apa ini 1 skill lagi ya eh 2 skill guys wow oke oh bukan 2 skill sih kita harus beli dan uang kita gak ada yang cukup eh tapi gak apa ini ada eksperimen bonus sih tapi kita harus melihat tapi gak usah lah oke guys karena si apa ini dinosaurus gue udah level 4 kita langsung aja main battle lagi guys oke dan disini kita bakalan coba pilih mana ya hmm gue lebih suka yang di tengah sih tapi kita bakalan coba pakai yang ini aja level 1 ini gak apalah sekali-sekali gue juga agak lupa cara pakai yang ini kayak gimana oke terus dia ultinya adalah nge-scope untuk bisa nembak musuh jarak jauh jadi ini semacam ya dinosaurus yang dikhususkan nembak secara jarak jauh nah ini kita bisa tembak oke kita tembak hmm dan ini damage nya sakit banget gila oke oke mana lagi musuhnya oke dan itu ada yang kecil guys ini juga kita bisa tembak oh itu ada yang kecil wah sial itu yang kecil tuh agak mengganggu sih eh ini agak susah buat digerakin hmm 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 skill satu lagi tuh hmm 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 susah sekali buat bisa gerakin dia oke ini ada yang cibis kita tembak walaupun damage nya gak terlalu tinggi ya hmm 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 wah ini damage nya kok kecil sekali bung oke kita bakalan coba coba waduh waduh kenapa gua scope ya gak usah di scope lah ini aja udah cukup oke kita bakalan coba aja dia terus please semoga jadi ya mati guys oke kita ikutin dia sampai nyawanya dia sekarat oke masih belum guys kita ajar terus one fan oke bentar lagi dia mati nice triple kill oke itu ada dragon lagi aduk dragon malahan apa sih dinosaurus ya waduh agak usah sih kita bakalan coba tembak dari jarak yang lebih jauh oke kita tembak terus oke dia sembunyi di belakang batu oke dia tetap sembunyi disitu terus oke nice triple terus itu juga ada musuh wah kamu bisa pakai scope yaudahlah gini aja lah oke kita bakalan pukul sampai mati oke matilah kau waduh gak nemeg tidak nemeg oke sip assist gak apalah terus ini ada towernya musuh cara buat ngancurin towernya musuh itu kalian coba ngancurin yang warna merah ini nanti towernya musuh itu lama kelamaan akan kehabisan kehabisan darahnya dia oke oke terus ini udah selesai nah kalau warnanya udah bukan merah lagi kita coba tembak dari sisi lain sampai yang warna merah itu habis semua oke sip dan tower musuh menjadi tower kita terus kalian lihat skornya tim kita masih mendominasi pertarungan oke itu bukan musuh yang depan itu ada musuh oke ini agak susah sih oke sip kita assist dan ini kita bakal bantu hancurin tower milik musuh guys oke oke sip dan ini ada si grucil yang mengganggu kita bakalan coba tembak dia sampai mati aduh mending gak usah di scope lah oke kita pukul nice sip kita kill oke yang itu udah mati guys terus masih ada yang depan kita ini kecil-kecil tapi rawit hmm hmm ini agak usah sih hmm oke nice double kill oh jadi ini karakter dinosaurus ini kalau misalnya kita nembak dari jarak jauh damage nya cukup tinggi guys lumayan banget ya jadi kita bakal fokus untuk nembak jarak jauh hmm nice sip kill ada lagi gak nih musuh oke itu dia ada musuh guys kita coba lebih jauh lagi oke dia mendekat dan kita coba nembak dia oh udah mati ada lagi gak nih yah musuhnya udah habis guys towernya didominasi oleh kita terus oke itu dia ada yang kecil-kecil kita bakal tembak sekali langsung mati nih guys kayaknya hmm wah susah sekali kecil-kecil tapi eh lumayan kuat sih oke by the way tadi musuhnya oke itu dia akhirnya mati kau oke asis tersampah ternyata saya itu dia ada musuh dia bakal keluar nah ini bentar lagi kita menang guys sebentar lagi bertim kita bakal naik oke kita pukul nice langsung mati guys wah gila ternyata jarak jauh bagus juga ya oke sekarang gue udah tahu cara buat kakek dinosaurus ini ya kita bakalan coba naik ke atas terus kita bakal siap-siap nyerang musuh-musuh kita guys dari jarak yang cukup jauh oke masih belum ada yang datang eh pada takut semua nih ayo cepet oke itu dia ada satu dinosaurus ini berlangsung mati sih ayah hmm wuh damage nya tinggi sekali bung oke itu dia aduh oke kita bakalan fokus nimba jarak jauh kalo misalkan ada musuh di dekat kita untuk sementara gak usah kita apa-apain oke itu dia hmm hmm oke oke double kill nice dan disini kita victory your team are dominated oke dan kita dapetin reward yang lumayan gede lebih gede-gede yang tadi kayaknya baiklah guys terimakasih buat kalian yang udah nonton sampai durasi kesekian dan kalo kalo kalian punya requestan lain selain game ini kalian bisa komen di bawah nanti sebisa mungkin gua bakal mainin gamenya ya kalo misalkan memenuhi kriteria saya jadi gamenya itu bagus dan gameplaynya itu menarik nah itu bakal gua mainin gamenya dan ya sampai jumpa di next video bye 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 Terima kasih.